BELA! Ada BELA! Tadi kan sudah disebut Jangan leper pertanyaannya Jadi tribuners BELA ini adalah seorang wanita Memakai hijab, warna apa nih? Warna hijau ya Warna biru ya? Coklat Merah Warna merah Jadi BELA ini teman-teman merupakan Influencer Influencer Di Provinsi Jambi Dan bakal Go nasional Yamin BELA putri negara Putri hijab fluencer Hijab fluencer BELA kesibukannya apa sekarang? Itu bang Abang tiba-tiba langsung sayur Santai bang, santai Abang ini cepat-cepat selesai Kita sudahin BEL Terima kasih Terima kasih BELA BELA kesibukannya apa BEL? Jadi guru Guru? Abdi negara itu selain Polisi sama tempat? Aku salah Aku kan mengiyahkan kata-kata ada aja Jadi guru di SD, SMP, SMA Guru Tafis Qur'an Di Radotul, Qur'an Al-Hidayah Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung cepat-cepat Belum banyak ditopeng Ganteng banget Itu maksudnya Tafis Qur'an itu Anak-anak usia berapa? Dari SD, SMP, SMA Tapi BELA pegangnya bagian SMP BELA pegangnya bagian SMP SMP Sebelum SD Sebelum SD Influencer ya? Benar Se-nasional ya? Nasional? Besok November Besoknya? Besok November Ya dua bulan lagi Betul Ya kan besok November Besok kan masih hari Sabtu? Besok November Dua bulan lagi Dua bulan lagi Itungan-bulan Itungan hari tadi Kayak macam-macam Bisa gak ceritakan kalau BELA bisa Kecemplung 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 secara tidak ini bang Terjun bebas lah Coba-coba lagi awal Jangan 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 ngomong coba-coba lagi Di sini Tuhan tadi kita lupa beritik Iya lupa beritik Kita dilahirkan menggunakan Kata coba-coba Coba-coba Awalnya Baiklah Kata teman Kata teman Ini sebenernan? Iya Itu beneran atau gimana? Enggak Itu bercanda aja sih Gimana-gimana BELA? Kok bisa kesana? Karena BELA Ini langsung aja ya? Langsung Langsung Itu sudah rame nonton Jadi awalnya tuh BELA tuh ngerasa kok gak ada value Maksudnya gak meningkat dari tadi Oh, kok hidupnya gini-gini aja ya? Iya bener, kok gak ada apa ya? Ngerberakan gitu Jadi awalnya tuh BELA pengen ikut Duta Gendre Provinsi Jambi Tapi umurnya udah Udah berlebih batas Oh Maksimal 21 Sedangkan BELA udah 22 Oh gitu Jadi BELA Akhirnya searching lah di Instagram Kan pemilihan Putri Daerah Apapun itu Ternyata yang keluar itu Putri Hijab Jambi Oh Oke Ya udah Karena kebetulan pendaftarnya masih buka Bila daftar Daftar nih Putri Hijab Jambi tadi Bener sekali Itu daftarnya dimana? Di media sosial atau? Iya media sosial online Oh masisim online gitu ya Iya Habisi online Pemilihan 20 linggu besar Baru secara offline Syarat-syaratnya? Apa aja sih? Yang pasti Wanita berhijab Berhijab Bisa baca Quran Oh ya Assalamualaikum Yang penting itu ahlaknya bang Ahlak Jauh dari kita berdua Jauh lah Terus Terus Ya Bella coba kan Udah kepilih 25 besar secara offline Di Mayang Setelah itu Pemilihan Top 10 Nah itu ditampilin bakat Jadi Bella tampilin Ada 9 bakat kemarin Terus Bella sudah menyiapin 9 bakat? Belum Itu Dua hari sebelum penampilan Bella latihan nari Sama silat Sama ngedance juga Karena saking pengen Apa ya Biar orang tahu kalau ada aku Biar orang tahu kalau ada aku Biar orang tahu kalau ada aku Jadi Bella ada 9 bakat tadi? Eh 9 atau 8 atau 7 ya? Saya nggak tahu Banyak saya Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa ke akhirnya? Seloko Dambi Oke Baca puisi Nyangi Ngerap Terus Kemarin Jadi sebagai presenter pemberita Nari Ngedance Sama silatan Coba ngedance Baiklah kalau gitu Silahkan Silahkan Pemilihan ya Silahkan Bisa dikit-dikit Rap 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 Cikiu 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 Oke jadi Bella tampilkan ke semuanya Iya tampil semuanya Itu Itu jurinya minta 9 Enggak bang Jurinya minta satu Tapi karena Bella pengen Kalau finalis lain tampilin satu Bella harus dua Kalau finalis lain tampilnya dua Bella harus tiga Intinya harus lebih dari finalis lain Supaya mendapatkan makna winner Tapi kan durinya satu kok jadi sembilan Iya Gapapa sih Tapi skip-skipnya aja Singkat-singkat Ternyata Bella tuh mau nunjukin kalau Bella tuh mau belajar Oke Itu semua ini ya Langsung belajar aja semuanya Iya latihan dalam dua malam Dua malam Iya tapi yang latihan dua malam itu cuma nari silat sama ngedance Oh selebihnya udah bisa Selebihnya kan iya Memang set awalnya memang gak ada basic silat itu Oh enggak Cuman pengen belajar Aku tuh mau belajar Dia bukan karena menampil kalau Bella tuh bisa silat Oh iya betul Bella tuh mau loh belajar Sempat fiturin Benan V2 Black Aku itu rap kan Benan V2 Black Gak tahu dia benan V2 Black Benan V2 Black Gak tahu dia benan V2 Black Ga tahu ya Benan V2 Black itu group music Tahu-tahu malah jauh lagi ya Lagu si Lumba-lumba tahu Enggak. Kronceng frotol? Enggak. Yang selumbah-lumbah itu yang baby suck gitu ya? Oh iya bukan. Itu aja baby suck. Berarti kan itu lumba-lumba. Oh iya bener. Mungkin pernah dengar lah lagu Bond & Foto Black. Cuman dia enggak tahu. Lagunya tuh yang... Gimana ya? Dia langsung kasih tempoh gitu ya. Sudah langsung. Sudah langsung. Oke akhirnya setelah audisi-audisi itu. Terus akhirnya juara satu. Belum. Sudah langsung. Kepilih top 10 nih. Habis itu diadakan secara online lagi. Zoom. Pemilihan top 5 sama 3 itu dari pusat. Dari CEO-nya langsung Kak Lidia. Oh CEO-nya Kak Agia. Kak Didi panggilannya. Dari Lampung. Itu semua di Jambi ya? Ini ya. Apa namanya? Ajangnya itu semua pemilihnya di Jambi. Di kota Jambi. Yang 10 besar itu. Iya bener. Kak Didi itu dari Lampung. Iya. Karena CEO-nya kegemakannya secara online. Tapi yang dari Jakarta itu secara offline. Oh. Oh Didi-nya offline. Oh. CEO-nya. Kan berarti megang se-Indonesia. Tapi dia-nya di Lampung. Iya. Dia di Lampung. Terus akhirnya? Kepilih. 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 Kan belum kelipat. Belum sampai. Kepilihnya kapan. Kiranya cuma sampai tiga tadi kan. Sebetulnya kemarin pengumuman jual satunya. Bertepang sama orang tahunnya Bella. Wih. Happy birthday Bella. anal pengepati. Gender 2001. Tolong kaol, squeeze. Taalam temu. Alam numin. 20 tahun baru. 40 tahun apa? Oh. 4 Agustus kemarin. Jadi paginya langsung. Buka Instagram langsung. Keluar Bella jadi winners nya. Dan itu kado. Terindah. Kado terbaru. Ada 22 tahun. Berapa banyak kado ngadapan kemarin? Ya sudah panya pacar lo. Belum. Inilah belum kemarin apa ngelihat duitous. nangis 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 ya nangis terharu nangis sedih juga kata orang tua gimana saya bangga sekali oke setelah itu sekarang bela akan apa ikut lagi ke yang nasionalnya iya berdua itu mewakili Jambi satu-satunya kota Jambi itu apa provinsi Jambi provinsi iya kan sekarang provinsi Jambi petrija influencer provinsi Jambi satu-satunya mewakili Jambi bukan dua orang tiga orang itu enggak satu aja tapi dari provinsi lain dua tiga oh ada slotnya untuk dua atau Jambi slotnya satu gitu bukan bang karena pageant ini kan swasta ya jadi pageant oh mbak ini ibon iya jadi karena swasta jadi abang tahu kan swasta gimana jadi semua akomodasi nya itu pribadi gitu jadi karena ya terkendala macam-macam lah ya akhirnya sebenarnya bela juga sama terkendala hal itu tapi karena bela punya gak miskin-miskin sama ya bukan gak miskin-miskin sama ya gak apa sih uang jadi masalah sama bela ya kan amin iya cuman ngerasa kayak nanti Allah bantuk kok dan 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 iya ini boleh sebut pemerintah ini nggak apa-apa, Provinsi Jambi kan? iya, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jambi, Pak Fahsyan iya, terima kasih Pak terima kasih sama Pak Wali iya, terima kasih kepada audiensi kebetulan kan tanggal 31 Agustus udah dapat pagi jadi masih banyak pengkurnanya terus bilang nggak tahu nih akhirnya coba aja lah masukin proposal gitu kan pas masukin proposal itu terima kasih juga sama Bapak staffnya ada ajudannya Pak Fahsyan kebetulan Pak Fahsyan itu ada di kantor langsung dipanggil bukan langsung didisposisikan langsung dinaikkan ke atas terus sempat jadi konflik juga kan karena kan Bela asalnya dari Batanghari tapi kok jadi Kota Jambi Bela bilang lah Bela mewakili provinsi jadi sebelas kabupaten itu dilibatkan Bela bilang lah gitu akhirnya langsung ditelepon bel ke kantor kita sekarang dipanggil Pak Fahsyan yang leponnya siapa? Bapak staffnya kapan terakhir ketemu sama Bapak staffnya? saya panggil Pak Fahsyan kapan terakhir ketemu Pak Fahsyan? kapan terakhir ketemu Pak Fahsyan? terakhir? iya kemarin kemarin kita panggil langsung sama Bapak Salih Fahsyan Salih Fahsyan oke oh lagi makan sotu nanti kita hadirkan kesini oke jadi tanpa menunggu lama-lama Bapak itu langsung iya langsung ngobrol ngobrolan ditanyakan ngapain ngapain kesini ngapain kesini kamu siapa? kegiatannya apa aja gitu pageantnya gimana akhirnya kuliah dimana gimana gimana kerja sebagai apa terus akhirnya dibantu langsung Bela ceritain iya 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 gini Pak gini Pak terus kebetulan bukan langsung full masih kekurangan lagi Pak jadi Bela telpon tante Bela eh pimpinan yayasan Bela Pondok Bela bilang lah Umi belum bisa pulang ya karena masih kekurangan masih mencari dana gitu kan udah mau nangis nggak apa-apa nangis nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa maksudnya saya siap-siap siap bintang tamu segala nggak dipeluk iya siap-siap tisu iya ada tisu ada tisu ada tisu ada tisu ada tisu jadi Bela bilang sama pimpinan Pondokan belum bisa pulang malam ini karena masih cari dana akhirnya yaudah pulang aja nanti dananya 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 dari Allah dananya dari Allah oke kok jadi nangis itu kan salah satu penjuangan itu kan salah satu penjuangan ada tisu ya ada tisu ya ada tisu terima kasih iya 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 kok tadi tertawa jadi nangis nggak apa-apa di sini memang kita bikin kayak gitu Naik turun memang iya 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 terlahirnya akhirnya dibantu alhamdulillah ya alhamdulillah Walam itu juga langsung melelunasi luish luar biasa banget Berarti kan sebuah perjuangan itu kan Tidak ada perjuangan yang sia-sia Setiap kali perjuangan kalau diiringin selalu dengan doa pasti insya Allah Apalagi kan lulusan apa? Tarbiah ya? Tarbiah Alkuannya baca-baca alkuan jelas di luar kepala kan Setiap umpusan nafasmu ingatlah zikir Itu visi ya Setiap umpusan nafasmu Betul kan? Iya bener Astagfirullahaladzim Pesantren kayaknya dulu serius Bela mau ngucapin terima kasih juga sama santri santri Bela Yang sudah santri menghafal Quran yang sudah doain gurunya Pasti doa-doa santri itu luar biasa Padi hijabah biasanya Dan Bela ini yang di nasional kapan berangkatnya? November November bulan depan ya? Dua bulan lagi Dua bulan lagi Oh belum tahun depan? November tanggal 23 Itu di Jakarta? Iya di Jakarta Nasional itu ya? 38 provinsi Penilainya situnya polling? Folding juga Secara offline juga Dan sekarang tuh masih sering buka Pemilihan Tok 25 tuh dilakukan secara voting like di Instagramnya Putri Hijab Lenser Indonesia Oh jadi cara votingnya gimana? Kalau mau masyarakat Jambi nih yang voting Boleh ya? Boleh 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 Bela mau minta tolong bantuannya kepada masyarakat provinsi Jambi Untuk bantu voting like Bela di Instagramnya Putri Hijab Lenser Indonesia Oke Itu Bela nomor urut 1 Scroll aja kebawah Terus nanti foto yang sendirian tuh Bela Karena cuma Bela yang sendiri dari streetnya provinsi Streetnya provinsi 3, 4 Di mana tadi Instagramnya? Di like aja ya Di like aja gitu Di like aja Comment juga Cuman kakak Di Instagramnya dimana tadi? Putri Hijab Lenser Indonesia Nanti ada di atas Putri Hijab Lenser Indonesia Kalau nggak puas disini dia biasa ada berderet disini Pokoknya di atas kanan Aku ini private bilang Oh private? Di follow dulu Tidak ada kecurangan Jadi di follow dulu Tunggu beberapa jam Baru bisa di like Mulai votenya pas nanti di November itu? Udah udah buka sekarang Tanggal 10 kemarin Sampai tanggal 20 September Penutupannya 2 Mulai votenya itu ya? Sudah bisa mulai votenya? Sudah bisa Bantu ya Bang Oke insya Allah Teman-teman tribunus akan bantu Bela Masya Allah terimakasih Nanti diajak makan basuh sama Bela Jadi bener Doain menang gitu? Iya Dia buka usaha basuh juga Bela Sempat Dulu Masih semak Tolong-tolong Tolong-tolong Bener ya? Iya kan? Iya kan? Iya bener Udah Udah Usaha ayah sih Iya usaha ayah bapaknya Asli masam ya? Mersam Mersam deh Pematang gadung Desa pematang gadung Berarti dekat pematang gajah disinilah Apa sih? Pematang gajah itu dekat pematang badak Sebelahnya Asli mersem Iya Terus orang tua gimana tanggapannya? Bela kan mau bangka nih Tanggapan bahagiannya sedihnya nih Dua-duanya Tetangga juga nanti tanggapannya gimana Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Bisa kan gitu Ya bangga Pasti bangga Dan Bela Apa ya Orang tua di Mersam Orang tua kan di Mersam Juga bantu Support doa Pastinya Terus juga minta bantuan Sama masyarakat Batang hari Mersam untuk bantu voting life Bela udah lama gak pulang Iya pak Karena kan banyak kegiatan di Jambi Jadi belum sempat pulang Berarti di Jambi tinggal kamu siapa? Tinggal di Pondok Oh tinggalnya di Pondok Pondoknya di mana sih? Di Telanai Pematang Sulur Di perumahan Greengolof Apa nama penantunya? Rodotul Quran Alhidayah Rodotul Quran Alhidayah Sudah banyak ya? Berapa sih jumlah disitu? Kalau tepeki sorenya udah antar 200an Tapi kalau yang nginep di Pondoknya Lebih kurang 50 Banyak loh Tinggal di Pondok Berarti ngajah masih disana? Masih Cuma karena ada kesibukan ke nasional Jadi banyak izinnya lah Tapi ngerti Pimpinan ngerti Dukung juga mereka ya? Support ya pak? Dukung, support Karena keberangkatan Disupport sama Pondok Kalau butuh gue gara Pondok bisa Pondok apa? Pondok pesan Bisa Bisa Serius Apa bang? Satpah Jaga malam Kami insomnia juga Bela Bela nyangka gak? Bela nyangka gak? Sumpita Pancangan Beda 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 Bela aku Nyangka Bela pernah nyangka gak sih? Bisa sampai sekarang ini kan awalnya tadi kan cuma coba-coba mau masuk duta bahasa udah.. duta genre bang? iya, duta genre ya? genre udah kelewatan umur, terus apalagi.. tapi sebenernya yang buat Bella bisa ikut pageant ini karena mau sakit hati karena kamu pernah dengar gak balas dendam yang terbaik itu menjadikan diri kamu lebih baik lagi? salah, balas dendam yang terbaik itu datanya orangnya kasih dia pukul, patahkan lepku jangan kasih repot Tuhan jangan kasih repot Tuhan, menurut karma dari Tuhan jangan kasih pukul Tuhan, datang pukul kepala gimana? sakit hati? kalau bisa sakit hati? kalau dari omongannya ini masalah ekonomi masalah ekonomi masalah percintaan sakit hati? putus ya? bukan mbak ketemenan sih kepompong nih masalah kepompong nih salah capu ya? salah capu kalau perempuan atau cewek ini kalau sudah berteman itu penuh drama iya betul karena mereka pake perasaan terus aja pelukanya gimana? sakit hati gak apa? direbut? enggak, lebih kayak gak dihargai gitu sama temannya itu? karena tidak ada bukan tidak ada value, tapi tidak dipandang sama orang tidak ada nilai lah ibaratnya itu diremehkan berarti? iya kamu tuh siapa sih? karena kan circle nya tuh yang ada X2 ada yang punya toko punya bisnis gitu jadi bela diremehkan belum tau siapa bela diajak teman-temannya itu aduh baca Al-Qur'an iya kalian punya materi saya punya Allah iya kalian punya dunia kalian punya dunia iya iya becang oh jadi kesakitan tadi itulah yang buat pemaco bela untuk semangat terus berjuang sampai dengan gitu begini ya tapi kok bisa berhubungan tapi kok bisa berteman dengan mereka-mereka gitu kok bisa gimana ceritanya dari organisasi jadi itu ngapain aja sih hijab-hijab influencer itu ngapain sih tugasnya apa kamu wakili itu sebagai perempuan yang anggun yang memiliki etitut baik hijab itu perempuan yang menggunakan hijab influencer itu orang yang bisa menginspirasi banyak orang jadi putri hijab influencer ini adalah perempuan yang anggun yang memiliki etitut baik yang menggunakan hijab dan bisa menginspirasi banyak orang jadi ibaratnya walaupun dengan menggunakan hijab itu tidak membatasi kita berkarya berkarir dan apapun kegiatan yang kita lakukan sehari-hari oh itu yang disuarakan oleh putri hijab influencer ini ya hijab itu bukan jadi halangan kalau berkarya berkarir bersuara makanya kemarin bela contohin sebagai silat bela mau latihan silat karena kan ada ya sebagian perempuan yang silat itu buka hijabnya tapi bela buktiin bahwa dengan silat itu bisa kok pakai hijab gitu dengan silat bisa kok nari bisa kok ngere bisa kok ngelakuin hal-hal yang perempuan tidak berhijab lakukan juga harusnya bela kemarin harusnya bela kemarin memiliki pucal tidak bisa memiliki pucal yang ke lomba gitu karena nggak tahu kan di bela lain pakai tombol ya nggak kira-kira pakai hijab jadi inspirasinya gitu ayo bayangnya aduh tak aduh nggak bisa hijabnya cuma bunuh hidung jadi gimana pertanyaan selanjutnya orang itu anda bertanya kok dia yang nanya gimana gimana Jadi di tanggal di bulan November itu berangkat ya? Iya berangkat. Sendirian? Sendiri pertama kali naik pesawat besok. Saya? Iya. Wih Mbak, naik pesawat itu. Terbang kita Mbak. Iya. Dari itu kayak gini. Cemas. Kalau cemas, ajak kami berdua bisa. Kita bisa ngangkatan. Iya. Nanti kalau ketemu pramugahi bilang temennya Fadli sama Tomi. Enggak gitu aja. Biasanya langsung duduk di bangku seram. Nggak, saya bilang sebut namanya Tomi sama Fadli, nanti enggak dikasih kursi yang nomornya sesuai dengan nomor tiket. Iya. Iya lah. Biasanya dapatnya di dekat jendela itu. Kalau nama kita di dekat jendela. Kalau enggak pakai nama abang, di tengah-tengah gitu? Iya kadang di tengah, kadang di samping supir. Iya. Dini jurnanya ketawa. Sufi. Pilat. Bukit. Pak Alam saya enggak pernah nyak pesawat. Pak Sufi. Aman Pak Sufi. Aman. Pelan-pelan Pak Sufi. Oke, nanti ini di November nanti ya. November ya. Persiapannya sudah bela latihan apa aja? Sekarang sedang latihan nari. Jadi bela bawa tarian Piring 7 dari Kabupaten Tebo. Jadi bela mengucapin terima kasih juga sama Bapak Imron, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jabi. Belia memfasilitasi tim Taman Budaya Jabi untuk melatih bela dan kostum yang akan bela bawa ke nasionalan tim. Gratis kan support. Kan di support. Sponsor. Sponsor. Sported by. Itu biasa tulisannya. Berarti ada tulisannya. Iya nanti kayak pakai baju balap itu. Pake hijab. Jarek 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 jarek. Abis itu nari terus? Iya nari. Cuman nari ya? Adol di top 1. Cuman satu penampilan gitu ya? Sebenernya mau dimiksa sama silat. Cuman silat belum latihan. Bisa lah saya ya. Tapi yang bisa ya dimiksa? Bisa. Cuman untuk penggilaian dari tingkat nasional, sudah ada kisik-kisik. Wah kira-kira. Kira-kira. Tadi abangnya mau menarik silat. Silat sama nari. Silat sama nari. Silat ya. Nari. Itu kreagrasi sama abang aja nari. Abang bisa silat? Bisa solidah. Bisa solidah. Tidak. Tidak. Itu kisik-kisinya? Kisik-kisik sana sudah ada penilainya ini, 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 ini gitu. Belum sih bang. Belum ya. Cuman udah dikasih tau, voting lawnya udah dibuka. Terus penampilan bakat. Ya nanti disana tuh dikasih materi juga terlebih dahulu sebelum diwawancara. Ini perdana ya lombang tingkat nasionalnya? Iya. Iya? Iya. Aduh sedih banget. Nangis lagi? Enggak. Enggak. Enggak dihabisnya sama manajer. Enggak kira mau nangis lagi. Enggak kira ngasih gorengan. Terupaya lapar. Saya tuh nangis karena lapar bang. Pantas. Mengetah menurut saya bang. Berarti ini pertama kali the first ya? Iya. Malahan Bella tuh sebenernya apa ya bang? Lebih ke tipikal ini. Ketomboi gitu ya. Oh tomboy. Terus juga suka melawak gitu. Bercanda. Iya. Jadi ketika temen Bella tuh tau Bella jadi putri udah kayak. Ini kamu ya? Are you serious? 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 OMG. Gini. Teman buat launching ini kan videonya yang di TV kan. Bel ini 350 derajat loh dari pribadinya Bella. Oh nggak nyangka ya. Tapi kan Bella silat. Masuklah sama tomboynya kan. Cuman hijabnya aja. Cuman ya gitu-gitunya aja. Cuman kalau cewek dibilang tomboy itu dari mananya sih? Pakaiannya. Dari perilakunya. Hobi. 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 Balap motor hobinya? Iya suka nonton balap. Jogi? Kok dintang? Mantan saya ini. Baru saja dulu. Teman-teman. Teman-teman. Mantan majikan saya. Dulu saya SD. Saya SD itu sesama buat jual. Itu lama nge-bela. Mbak Bella ini. Dua tahun yang lalu ya bang? Iya udah dua belas tahun yang lalu ya. Oh iya. Bapak sehat ya apa-apa? Soalnya di briefing tadi. Tidak ada bahan alasan. Tidak ada bahan bela. Tidak ada. Kok tiba-tiba pas tapping tahu semua. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Punya indera ke-6. Bukan. Ini kan tipikal kalau di sekolah tuh. Kalau lagi ujian. Tidak tahu. Belum. Belum. Kumpul di luar bajingan. Oke terakhir bela nih. Harapan bela untuk nanti. Di bulan November akan. Ini kan kebetulan bela juga ada. Wajib audiensi bersama Bapak Gubernur. Dan sampai saat ini. Itu bela belum bertemu sama beliau. Karena beliau sangat sibuk ya. Tolonglah Pak. Pak Saba nama Pak Alahres ya? Ah Aris. Oke oke. Gimana? Bela juga mau. Apa ya. Meminta bantuan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Untuk bantu bela. Iya. Untuk doa. Support dan dukungannya. Semoga nanti di nasional. Bela dalam keadaan sehat. Bisa mengharumkan Provinsi Jambi. Amin. Apa ya. Bisa menjadi winner Putri Hijab Lancer Indonesia. Luar biasa. Mudah-mudahan bela. Sukses dengan karirnya. Apa yang dicita-citakan. Apa yang diharapkan. Bisa menjadi kenyataan. Dan membuat bangga Provinsi Jambi. Amin. Sekaligus membalas tuh semua kata-kata yang temannya tadi itu. Gue. Gitu. Tapi gak boleh sombong kan. Gak boleh sombong. Tetap gak boleh sombong. Tetap gunakan sistem padi. Apa? Semakin berisi semakin merunduk. Oh iya. Oke. Oke. Kalau padi kan kayak ini. Gue sombong satu. Tetap merunduk. Tetap merunduk. Lo sampah. Sebelum closing Bella. Karena kita ada challenge. Oh iya. Kami ada challenge. Ada challenge disini. Jadi. Challenge nya adalah kata-kata hari ini. Biasalah kalau di mic sosial. Iya. Kata-kata ini dong. Oke. Siap. Oke Bella. Kata-kata hari ini. Sesuai moto Bella. Jadikanlah setiap harinya satu persen lebih baik dari hari sebelumnya. Oke. Bye bye. Terima kasih Bella. Terima kasih Bella. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.